Hai emang beda sih kayak kalau putih bro pakai Google Chrome bro untuk pancingan si investor kentut error ini udah nggak mungkin terjadi jadi kayak 21 juta dollar cek mic 12 ini kacamata ya gua silo ngasih bentuknya mantul kayak ya tapi udahlah tutor cara daftar di devin kak kalau bisa titik 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 apa start harus langsung berbayar eh pertanyaan ini sebenarnya udah jadi keresahan lama gua dari awal devin rilis nih dan udah banyak juga youtuber luar yang ngebahas tentang apakah devin ini skem ya banyak banget gitu itu berluar yang ngebahas kalau ada kemungkinan devin ini skem gitu jadi awalnya tuh ada orang ngepost di reddit nih kayak gini gitu ini udah sebulan lalu kayaknya udah lama banget gitu kata dia rasanya kayak skem nih terus dia jabarin tuh segala macemnya tuh bla 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 gitu kan waktu dia udah kelotokin semua tuh gua nggak mau bahas detail apa yang dia jabarin satu persatu tapi gua ambil poin-poinnya aja ya yang pertama tuh dari halaman previewnya devin jadi previewnya ini nih kata dia enggak mirip sama apa yang didemo in gitu nah di di demonya kan kayak gini ya tampilan ya kayak emang beda sih kayak kalau kalian bandingin gitu side by side ya 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 beda gitu cuman ya udahlah anggaplah yang untuk public dan untuk demo beda gitu ini masalah lain nih nih yang sebenernya gua nggak suka kalau kalian ketik Hai nih kalian nggak bisa akses bisa apa-apa minta request akses biasanya kalau ada sesuatu baru rilis tuh influencer atau ya youtuber atau orang-orang besar gitu bisa dapat akses lebih dulu kayak seenggaknya seorang dua orang youtuber lah bisa nge-review dulu gitu kayak ya udah dikasih unjuk gitu kayak misalnya app iPhone bro rilis Marques Brownlee udah megang ya sebelum rilis itu udah cobain dulu tuh bla 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 besok baru rilis sedangkan ini nggak ada satupun sampai sekarang yang bisa nge-akses selain demonya itu aduh ini tuh udah iya ampun masa iya sih nggak ada satupun orang yang influencer gitu bro maksudnya biar naikin hype-nya biar orang-orang wah gitu tapi nggak ada nggak nggak ada satupun yang dikasih akses oke itu itu poin pertama gua ya dan kemungkinan ini 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 analisa aja sih ya kayak maksudnya ngarang-ngarang aja ngawang-ngawang di reddit juga ada berapa yang komen katanya kemungkinan email kita tuh dipake sama cognition lab untuk pancingan si investor jadi kayak mereka ngomong ke investor bro bro investor gua punya user nih sekian-sekian udah ready nih mereka menunggu nih menunggu pakai aplikasi kita bagi kita duit lagi dong lebih banyak kentut ya tapi gua nggak tahu juga sih ya kayak gitu atau enggak cuman ya maksudnya ada kemungkinan kayak gitu gitu kalau kalian join in white English mereka pakai Google form masuk kekutihel bro pakai Google from bro first AI software engineer masa white Englishnya pakai Google from bro ya ampun ya nggak mungkin banget ya awal ini agak aneh sebenernya awal itu mikir agak aneh cuman indir namanya ini kan makin banyak yang pakai makin yang bagus untuk dia training ya kan kayak Oke contohnya gini bro Gemini Google sahabatku meskipun agak menyebalkan kadang tapi disini Gemini yang sekarang rilis tuh Gemini 1.0 1.0 dan mereka punya Gemini 1.5 pro disini katanya preview akses berarti kan masih preview dong belum semua orang bisa akses gue punya akses gue punya early akses untuk Gemini 1.5 ini dan ya gue bisa pakai beneran gue bisa pakai gitu bukan yang scam bukan yang penipuan bukan yang gue daftar terus sebulan dua bulan lama nggak ada respon nggak ada apa ini bener-bener gue bisa pakai dan ya kayak gue bilang tadi AI itu makin banyak user yang pakai justru nge training dia ngelatih dia supaya dia lebih bagus lebih advance lebih belajar makin banyak data yang bisa dia pakai untuk belajar sedangkan kenapa dia nggak kasih akses seorang pun gitu ini pertanyaan gua sih kemudian ya udah kita lewatin lah dari halaman preview ini kita lompat ke halaman cognition labnya maksud gua bro 21 juta dolar masa iya sih nggak bisa bikin website yang lebih bagus dari ini masa iya sih nggak bisa nge-hire designer yang tolonglah ini mata sakit bro background putih doang first AI software engineer masa iya nggak bisa ngebikin website yang lebih bagus dari ini gitu kayaknya gua kalau tanya chat GPT tanya Gemini ini bakal dikasih lebih bagus dari ini nggak yang sampah kayak gini apaan kayak gini apaan ini ini web apa tanya putih dengan oke anggaplah minimalis kata dia ya udah setuju minimalis gua lepas kacamata takutnya mantul kagak enak 21 juta dolar itu sekitar 300 400 miliaran lah terus gua juga menemukan kejanggalan-kejanggalan di awal video demonya kayak taks diaporknya dia cari road damage nih jadi dia cari nih road damage jadi kayak udah dicobain oke gua mau taks yang yang sekiranya bisa diselesai nama masih depin gitu jadi dia cari ini bukan random taks bukan random kerjaan gitu ya yang muncul di apor paling pertama gua sikat gua mau apply ini gua kerjain gitu enggak dia cari spesifik road damage kemudian dia pilih dia kerjain internet of bugs bapak-bapak favoritku bapak ini namanya Carl oke jadi dia ini ngedibang kalau si depin ini kemungkinan lay nggak kemungkinan sih dia bilang lay exposed berarti kebohongannya terbongkar gitu oke jadi disini awalnya gua juga udah nemuin ya pas nonton di videonya langsung gitu di si kognition lab yang tidak jelas ini wadididiu cuman dia bahas juga katanya gini nih error errornya lucu nih errornya lucu no such file or directory jadi dia nyari ini file si visualize do eh underscore detection ini nggak ada sedangkan kalau kalian pakai cat GPT atau Gemini kalian minta project yang bakal kemungkinan ada dua atau tiga file terpisah dia bakal ngerjain dulu file terpisahnya dulu dia misalnya gini kita kerjain matematika.py kemudian kita kerjain manipulasi string.py kemudian di file utamanya baru kita panggil from matematika from manipulasi string jadi nggak mungkin nih si AI punya nama file tanpa dia create dulu nama filenya kemungkinan ya jadi yang yang si depin ini katanya kerjain ini si robot si AI ini manusia kemungkinan karena kayak atau seolah-olah wah gila ini wah ini menghasilkan error dia bisa fix errornya bro ini error yang programmer 7 hari bro ini ini lu masuk SMK RPL 7 hari ngoding nah kayak gini errornya real kayak gini kalau lu baru 7 hari di SMK tapi kalau lu udah lulus nggak mungkin terjadi yang kayak gini nggak mungkin terjadi asalkopas aja tolo-tololan dah asalkopas dah dari Gemini matematika.py copy paste save string.py copy paste save kemudian kita bikin mainnya copy paste save jadi udah punya nih from matematika from string nggak mungkin no such file or directory error ini udah nggak mungkin terjadi jadi kayak si ini juga bahas nih the prime time ini gue suka juga bahasan-bahasan dia demon dari awal udah skeptis banget sama devin dan agak kesel juga kayak komunitasnya dia tuh udah nyerang buat devin tapi ya itu poin-poin gua ada kemungkinan kalau si devin ini tapi ya mungkin juga emang belum ready aja dan masih nunggu uangnya cukup untuk bikin yang lebih advance atau bikin yang cukup buat user lebih masif untuk pakai gitu loser yang lebih banyak untuk pakai gitu tapi maksud gua kalau lu bisa demo untuk satu seenggaknya bisa demo lah untuk kelima orang influencer yang yang kredibel gitu yang layak untuk nyobain ini untuk naikin hype nya tapi kan buktinya nggak sama sekali gitu kenapa dan nggak ada obrolan sama sekali dan di internet pun udah banyak sampai pada ngomong ya devin ini scam kemungkinan tapi ya kita lihat aja nanti gimana hasilnya apakah dia bakal rilis atau enggak dan ini jadi video terakhir sampai gua nunggu dan kalau mungkin ada yang kurang jelas kalian mau tanya di komen silahkan kita diskusi tapi kayaknya kalau diskusi tentang devin ini udah skip ya ini udah udah riset terakhir gue udah mentok udah nggak ada lagi yang bisa gue bahas selain ya scam ini udah nggak ada yang perlu lagi juga dibahas mungkin kalau kalian mau tanya di topik lain silahkan dengan senang hati gue jawab sekian video kali ini dan terima kasih wih 15 menit